Seperti Anda lihat dalam paket tadi kalau komunitas safe haven tempat saya sekarang ini berada berusaha untuk menjadikan lahan mereka ini sebuah pertanian yang menyediakan bahan makanan dan sayur mayur misalnya bukan hanya bagi mereka sendiri tapi juga bagi komunitas sekitarnya. Memang pertanian kecil di Amerika semakin berkurang didesak dengan pertanian besar yang berada di mana-mana. Nah, namun semoga diharapkan dengan adanya kesadaran masyarakat Amerika tentang pentingnya hidup sehat dan makanan-makanan organik maka bisnis pertanian kecil-kecilan seperti yang akan diadakan oleh safe haven ini akan semakin berkembang. Perkebunan Fox Hollow ini terletak di utara Washington DC. Stephanie Scudery dan orang tuanya memiliki dan mengelola kebun ini selama hampir 3 dekade. Ini adalah satu dari perkebunan terakhir di daerah yang penuh dengan bangunan mal dan apartemen. Stephanie biasanya bekerja di kebun ini sendirian. Hanya kadang dibantu suami dan orang tuanya. Kebanyakan pelanggan mereka datang dari daerah sekitar perkebunan. Stephanie menjual sayuran segar dengan harga bersaing dengan supermarket. Namun harga daging ternaknya seperti ayam dan kambing harganya dua kali dari supermarket. Ayah Stephanie membeli kebun ini di awal tahun 80-an, kemudian meneruskannya pada Stephanie yang bermaksud untuk mewariskannya nanti pada putrinya yang sekarang berusia 7 tahun. Of course, we're nowhere near the size of Giant or Safeway or what have you. And while those stores are important, I think people feel and certainly they've heard in the news that it's important to not only support your local food producers, but it's also important to eat healthy. Stephanie berjualan di toko. Ia juga memasakkan hasil buminya lewat internet. Ia membuat situs Fox Hollow dan halaman Facebook. Selain itu, mereka juga berjualan di pasar kaget setiap minggu. Dalam beberapa tahun terakhir, Stephanie menyaksikan penduduk lokal semakin tertarik dengan perkebunan, skala kecil, dan membeli makanan lokal. Namun bercocok tanam tetap adalah gaya hidup yang keras dan tidak stabil. In my case, it is enough to allow me to stay home and take care of Olivia in the summers. I can pay myself a small paycheck that helps with utilities and those kinds of things. But if it was not for my husband working down at the Capitol, I can never do this on my own. Walau dengan banyak tantangan, Stephanie berkata ia ingin Fox Hollow tetap menjadi perkebunan keluarga. Cukup untuk memasuk makanan bagi lingkungan sekitar dan keluarganya. Untuk dunia kita, tim VOA. Pemirsa dari komunitas FFN ini saya akan disirah sejenak, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan menemani Anda dengan berbagai cerita menarik lainnya. Jadi kembali setelah pesan berikut. Terima kasih. Terima kasih.